Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat R91. Pada kesempatan ini admin bakal membahas dinamika Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Selatan tahun 2024. Menjelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Agustus 2024. Sejumlah figur semakin intens melakukan komunikasi politik agar mendapat dukungan minimal 7 kursi dari partai politik atau gabungan partai politik DPRD Provinsi Papua Selatan. Di DPRD Provinsi Papua Selatan, terdapat 35 kursi partai politik. Jumlah kursi tersebut kemudian dibagi 20 persen. Hasil pembagian tersebut menjadi syarat minimal kursi dukungan terhadap bakal calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Ada pun partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Provinsi Papua Selatan. Hasil pemilu 2024 adalah sebagai berikut. 1. PDIP 7 kursi, 2. Nasdem 6 kursi, 3. Gerindra 5 kursi, 4. Golkar 4 kursi, 5. PKB 3 kursi, 6. PKS 3 kursi, 7. Perindo 2 kursi, 8. P32 kursi, 9. Demokrat 1 kursi, 10. PAN 1 kursi, 11. PSI 1 kursi, 1. Sedangkan figur potensial yang digadang-gadang bakal maju sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan. Dalam pilkada 2024 adalah sebagai berikut. 1. Apollo Savanpo, Apollo Savanpo merupakan PJ gubernur Papua Selatan. Pria yang berlatar belakang akademisi dan birokrat ini telah mengumumkan pegunduran dirinya sebagai PJ gubernur Papua Selatan. Kepada publik, Apollo Savanpo mengatakan dirinya mengundurkan diri dari jabatan tersebut demi persyaratan untuk mendaftar sebagai bakal calon gubernur Papua Selatan pada 27 Agustus 2024. Berdasarkan peraturan dalam Surat Menteri Dalam Negeri, pejabat kepala daerah yang akan mencalonkan kepala daerah harus mengundurkan diri 40 hari sebelum pendaftaran pasangan calon kepala daerah. 2. Romanus Mbaraka, Romanus Mbaraka merupakan Bupati Merauke periode 2011, 2016, dan periode 2021 hingga 2026. Orang nomor satu di Kabupaten Merauke ini dikabarkan bakal maju sebagai calon gubernur Papua Selatan pada perhalatan pilkada 2024. 3. Yusakyaluo Yusakyaluo merupakan Bupati Boven di gul periode 2005 hingga 2010 dan periode 2010 hingga 2013, jelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Agustus 2024. Dirinya dikabarkan telah mendaftar di sejumlah partai politik yang membuka penjaringan bakal calon kepala daerah di Provinsi Papua Selatan. 4. Nicolaus Kondomo Nicolaus Kondomo merupakan mantan pejabat gubernur Papua Pegunungan periode 2022 hingga 2023. Dalam tahapan pilkada 2024, beliau dikabarkan bakal maju sebagai calon gubernur Papua Selatan. 5. Yosep Yanomayan Yosep Yanomayan merupakan kepala badan pengawalan percepatan penyelenggaraan otonomi khusus Papua. Beliau juga dikabarkan bakal maju sebagai calon gubernur Papua Selatan dalam perhalatan pilkada 2024. 6. Johannes Glubagebese Johannes Glubagebese merupakan Bupati Merauke periode 2000 hingga 2005 dan periode 2005 hingga 2010. Jelang tahapan pendaftaran pasangan calon gubernur dan wakil gubernur pada 27 Agustus 2024. Beliau dikabarkan telah melakukan komunikasi politik untuk maju sebagai calon gubernur Papua Selatan periode 2024 hingga 2029. Nah, itulah pembahasan mengenai dinamika pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua Selatan tahun 2024. Semoga pembahasan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.